Intro Hai, nampak doang kok Seperti yang kalian sudah tau, minuman seperti teh, kopi, dan soda memberikan warna secara langsung pada gigi kita dan gue secara personal hampir mengkonsumsi teh setiap hari dan salah satu faktor yang sangat gue perhatikan adalah teh itu memberikan efek warna pada gigi gue dan memang faktanya, teh merupakan minuman kedua yang paling banyak dikonsumsi di dunia dan teh itu, semakin banyak kandungan tehnya, semakin lama dia beroksidasi semakin besar juga dampak yang dia bisa berikan untuk mempengaruhi warna gigi kita oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut gue biasanya menyiapkan whitening strip atau pemutih gigi supaya gue masih bisa menikmati teh dan untuk mengatasi perubahan warna pada gigi ini tidak di-endorse jadi cuma sekali pakein aja tapi kalau boleh jujur, hal ini tuh lumayan mengganggu karena untuk bisa minum teh, gue harus menjaga perhatian ekstra pada gigi gue gue harus memberikan perawatan gunakan whitening strip brushing, bleaching dan kalau gue tidak melakukan hal itu, gigi gue tidak bisa tetap optimal beberapa hari lalu, gue membaca suatu kabar gembira untuk kita yang biasa menikmati teh, tapi takut giginya terganggu oleh warnanya kabar yang gue baca ini merupakan salah satu penelitian pada tahun 2015 oleh dokter Apacu yang di dalamnya membahas bagaimana untuk mencegah noda giginya disebabkan oleh teh jadi di dalam penelitiannya dia membahas bagaimana dan metode apa yang bisa digunakan untuk bisa mengurangi penodaan pada gigi dan ternyata dia menemukan suatu metode dengan menambahkan susu ke dalam teh hal itu secara signifikan bisa mengurangi penodaan pada gigi dan tidak hanya itu, dia juga menyebutkan bahwa perubahan warna dari hasil eksperimen dia setara dengan perubahan warna hasil dari bleaching atau pemutihan gigi dan lebih efektif daripada pasta gigi pemutih dengan penelitian ini, gue sebagai penciptaan yang kaget apakah penelitian ini akurat, apakah penelitian ini relevan dan menurut beberapa budaya, memang beberapa budaya memang tidak biasa memasukkan susu ke dalam tehnya tapi gue personal memang suka menambahkan susu ke dalam teh gue dan gue juga cukup yakin, mayoritas pasti tidak akan masalah untuk menambahkan a splash of milk sedikit susu kepada tehnya jika hal ini memberikan efek-efek seperti yang gue sebutkan sebelumnya kan gue penasaran akan penelitian ini gue akhirnya memutuskan untuk melakukan riset sedikit apakah ada suatu penelitian yang bisa mengkonfirmasi hal ini? apakah ada suatu video mengenai penelitian ini yang bisa menjadikan bukti nyata yang bisa gue lihat? tapi pada akhirnya sayangnya gue tidak bisa menemukan hal-hal itu nah dari kesempatan kali ini, dikarenakan gue tidak bisa menemukan suatu bukti atau video atau dokumentasi yang disertakan dapat gue lihat mengenai penelitian ini gue memutuskan untuk mencoba penelitian ini dengan parameter seadanya dan nanti kita akan lihat apakah hasilnya bisa kita buktikan dan bisa dengan hanya terbatas oleh bahan-bahan yang ada di rumah untuk bisa melakukan eksperimen yang dilakukan oleh dokter Avacho kita harus menyiapkan bahan-bahan apa saja yang bisa kita dapatkan di rumah dan bisa kita gunakan sebagai media percobaan dan menurut laporannya, dokter Avacho menggunakan gigi manusia asli sebagai media untuk memberikan efek langsung pada gigi namun dikarenakan gue tidak punya gigi palsu atau gigi yang baru copot atau yang gigi yang bisa gue gunakan untuk media pewarnaan gue akan menggunakan telur sebagai ganti karena telur sendiri sering dipakai untuk uji coba kimia atau uji coba pasta gigi lalu bahan lain yang kita perlukan adalah teh teh yang akan gue pakai pada eksperimen ini adalah teh hitam yang gue beli di supermarket dan salah satu alasan kenapa gue pakai teh hitam karena teh hitam adalah memiliki tanin yang sangat tinggi dibandingkan teh-teh lainnya dan tanin itu sendiri merupakan salah satu senyawa yang terdapat pada teh biasanya suka memberikan rasa pahit hal ini juga terdapat pada teh, pada kopi, pada wine, pada coklat lalu bahan lain yang kita akan pakai adalah susu menurut laporannya, susu yang harus kita gunakan adalah susu hewan nih karena ada zat yang kita cari dalam susu yang hanya ada dalam susu hewan zat itu dinamakan kesein dan kesein ini merupakan protein utama dalam susu jadi secara praktikalnya tanin yang terdapat dalam teh akan kita coba ikat menggunakan kesein yang terdapat dalam protein susu dan memang tanin ini sifatnya mudah terikat oleh kesein ini dan jika hal ini berhasil diikat menurut dokter Chow hal ini akan mengurangi efek atau dampak pewarnaan tergigi gue ambil bareng-barengnya dulu jadi teh yang gue gunakan saat ini adalah teh yang dari supermarket gue beli dari Sainsbury airgraver dried fine tea ya teh hitam biasa telur yang akan gue gunakan juga telur supermarket telur ayam grade A lalu susu yang gue gunakan juga susu supermarket ini gue beli di Lidl ini whole milk dan kalau kita lihat dari penelitian dokter Chow memang ada beberapa parameter yang harus kita perhatikan namun karena seperti yang gue katakan sebelumnya kita menggunakan bahan seadanya karena memang gue ingin membuktikan bahwa teh atau milk tea yang biasa gue minum apakah bisa memutihkan gigi atau tidak dan kalau bisa berarti memang terbukti bahwa yaitu susu dan teh bisa memutihkan gigi berarti minuman yang biasa gue minum sehari-hari juga bisa digunakan atau memutihkan gigi jadi gue masukin dulu tehnya 2 bags gue akan tunggu beberapa saat sampai tehnya beroksidasi nah kita bisa lihat bahwa tehnya sudah mulai oksidasi dan mulai mengeluarkan tanin kemudian gue akan masukkan a splash of milk kalau menurut dokter Chow 2% tapi karena gue ingin membuktikan bahwa splash of milk bisa kita coba only a splash tapi gak senang menurut gue itu lebih dari 2% tapi it's okay oke disini ada gue ada 3 telur gue akan menggunakan satu untuk dicerupkan kesini satu untuk dicerupkan kesini dan satu lagi sebagai perbanding karena dokter Chow sempat dibipukan bahwa milk tea bisa memutihkan gigi se-efektif menggunakan bleaching dan kita akan compare menggunakan telur yang tidak kita awal makan ini akan gue diamkan selama 24 jam di jual terbuka dan besok pada jam yang sama gue akan mencoba melihat bagaimana perubahan warna yang terjadi pada telur-telur ini oke sekarang sudah 24 jam sekarang gue akan coba lihat apakah ada perubahan warna dibandingkan telur-telur ini oke ini yang dicerupin only ke teh hitam hanya ke teh hitam ini cuma dicerupin ke teh hitam dan ini yang dicerupin ke teh susu dan ini adalah seluar biasa gue coba video kameranya dulu kalau dari penampakannya memang tidak signifikan ini mungkin kita harus tunggu tunggu dia kering mungkin kita harus tunggu dia kering dulu ini gue lak telur yang hasil dari teh murni tapi bisa lihat stainnya ini benar-benar ini benar-benar ini benar-benar ini benar-benar ini benar-benar bakal nge-stegur gigi kita ini telur yang teh susu masih nge-stegur cuma not that much dan kalau dari kasat mata ini tidak ada perbedaan ya kalau ini merupakan hasil dari yang dicerupin ke teh saja ini teh susu dan ini gak dicerupin apa-apa cuma gue gak tau kalau dalam permukaan dalam gimana mungkin kita harus lihat dalamnya supaya kita bisa mendetermain bedanya jadi sekali lagi ini hasil dicerupin oleh teh doang ini teh susu dan ini gak ada apa-apa emang kalau dari kaca merah gak begitu kelihatan tapi kalau dilihat dari deket yang dicerupin ke teh emang slightly darker lebih gelap ini kita harus pecahin dalamnya looks normal dalemnya juga dalemnya juga looks normal nothing's wrong karena tidak ada perbedaan signifikan gue gak bisa bilang juga penelitian yang dibuat oleh dokter Avacow itu tidak valid karena dia menggunakan metran-metran khusus ya konklusi dari eksperimen ini adalah memang memasukkan susu ke dalam teh dapat mengurangi warna secara lumayan signifikan pada gigi kita dapat kita lihat dari telur namun dampaknya tidak sesignifikan seperti yang dilaporan dokter Avacow dokter Avacow bilang bahwa selain mereduce selain mengurangi hal ini juga dapat memberikan efek putih seperti kita menggunakan bleating products atau pastek lebih bagus daripada pastek gigi pemutih dan kalau gue lihat dari kasat mata hal ini tidak memberikan efek seperti itu eksperimen ini bisa dibilang seperti itu karena mungkin media yang gue gunakan itu telur mungkin karena limitasi-limitasi yang tidak sebanding lurus dengan eksperimen dilakukan oleh dokter Avacow namun hal ini cukup membuktikan bahwa memang susu dapat mengurangi stain yang disebabkan oleh teh dan semua itu balik lagi ke kita jadi setelah melakukan eksperimen ini metode apa yang paling benar supaya kita tidak mempunyai pelak gigi yang disebabkan oleh teh yang pertama kita minum air setelah minum teh yang kedua kita ceket gigi setelah minum teh jadi kedua hal itu akan membantu untuk merefresh atau memflush semua stain-stain semua zat-zat pewarna yang disebabkan oleh teh yang terdapat di gigi kita atau gue dari ke cara nama gue yaitu menggunakan strip whitening atau kita menggunakan bleaching untuk cara yang lebih professional atau optim ya jadi begitu aja gue gak bisa conclude eksperimennya berhasil atau gagal karena memang karena warnanya memang berubah tapi tidak sesingifikan itu jadi ya lumayan lah untuk bahan seadanya ada di ruang udah disini gitu aja thanks for watching selamat menikmati